Tadi penjelasan dari Pak Nara Sumer sudah membuat kita semakin mengerudada. Kita setidaknya tahu apa yang menjadi penyebab pemulihan, kemudian juga fenomena bullying ini terjadi di tingkat-tingkat bahkan sekolah dasar, SMP, dan semuanya. Nah ini membuat masyarakat membuat kita semakin resah. Biasanya kalau ada keresahan begini, ini bisa juga menjadi keresahan bagi Bang Cui Purwoto yang sudah hadir bersama di studio. Bang Cui ada catatan apa atau keresahan apa nih melihat banyak sekali anak-anak yang jadi korban perundungan? Atau masih sekolah dulu sempat jadi korban bullying juga? Saya sih jarang jadi korban bullying, karena dulu pas sekolah saya jarang masuk juga sih. Jadi begini Bu Retno, Mbak Putri, ini saya jadi ingat jaman-jaman sekolah dulu. Dulu itu Alhamdulillah ketika saya sekolah saya bisa masuk ke salah satu sekolah terbaik di kota Bogor. Ini bukannya sombong ya. Waktu itu saya ingat banget saya masuknya itu pakai jalur prestasi. Prestasi bapak saya. Ya maksud saya prestasi bapak saya dalam mendidik saya. Karena jaman sekarang itu kan didikan orang tua macem-macem. Ada yang anaknya dikasih motivasi, dikasih guru les, dikenalin orang dalam, pokoknya macem-macem. Didikannya macem-macem. Tapi sejauh ini menurut saya orang tua melakukan hal ini demi agar anaknya itu bisa masuk ke dalam sebuah sekolah yang favorit. Tapi menurut saya sekolah favorit itu bukan jaminan. Buktinya Mario Dandi sekolahnya kurang favorit apa. Akhirnya kan sekolahnya nggak bisa ngurus dan yang ngurus sekarang pihak yang berwajib. Sekolah aja sampai nyerah gitu. Dan menurut saya betul tadi dikatakan bahwa orang tua itu terkadang lepas tangan. Orang tuanya terlalu sibuk, jarang berinteraksi sama anaknya. Dan anaknya nggak bisa diurus. Akhirnya si anak ini didaftarkan ke pesantren. Oke. Iya kan? Didaftarkan ke pesantren. Padahal orang-orang yang mendaftarkan ke pesantren, pasti ada nih yang latar belakangnya seperti ini. Akhirnya mereka jadinya ngumpul. Ini saya tidak bermaksud mendeskreditkan pesantren. Sama sekali nggak bermaksud. Tapi kita jangan pernah menutup mata. Masih ingat? Kasus di pondok pesantren Gontor waktu itu dan Anur itu sampai menelan korban loh. Dan ini miris sekali menurut saya. Segitu pengawasannya 24 jam. Gimana sekolah biasa? Pesantren aja seperti itu. Saya pas zamannya SD berutno. Jujur, saya pernah jadi korban bully. Saya pernah dibilang jelek sama temen saya. Dan di situ saya nggak sakit hati. Karena yang ngebully saya lebih jelek. Karena bullying itu bisa terjadi akibat adanya ketidak setaraan. Antara yang kuat melawan yang lemah. Tapi kalau yang ganteng melawan yang jelek itu bully juga. Nah kalau yang jelek dibully sama yang jelek itu namanya bukan bully. Itu namanya adu-adua nasib. Namanya adu-adua nasib. Nah ini baru SD. Pas SMP lebih parah lagi karena bully-nya sudah menyangkut ekonomi keluarga. Saya punya temen dia jago banget main basket. Dia beli sepatu basket jamannya SMP nih. Sepatu basketnya ternyata KW. Ternyata tiruan harganya lebih murah sama temen saya dibully. Jadi itu sepatu basketnya diambil ketika dia ragi sholat terus dicoret-coret. Saya ingat banget itu merek sepatunya tuh pokoknya sepatu basket Jordan. Itu Jordan dicoret-coret. Akhirnya pas saya lihat Jordannya gondrong mbak. Yang tadinya potang. Jadi gondrong. Tuh mbak put aja ikutan nge bully. Tauku yang memang lucu. Cuma itu kalau diinget-inget menyakitkan. Terus pergi korban. Apalagi jadi korban. Michael Jordan mana coba yang pakai wik kalau dipikir-pikir. Itu baru soal ekonomi. Yang hal yang paling biasa mungkin mbak putri pernah ngalamin. Ledek-ledekan nama orang tua. Sampai sekarang itu makanya buku rapot kita disimpan kan. Sebaik-baiknya gitu disimpan. Nah ini tapi ada yang tidak tersinggung juga. Bahkan saking terbiasanya ada temen saya yang kesehariannya dipanggil dengan nama bapaknya. Dia sudah biasa. Sampai kita pun gak tahu nih anak namanya siapa. Nama aslinya. Nama aslinya kita gak tahu. Masalahnya ini kejadian ketika dibagi rapot. Orang tuanya datang dong. Bapaknya ikut. Saya panggil. Saya ingat banget anaknya namanya Reza. Mudah-mudah nonton nih. Bapaknya namanya Mehmet. Saya teriak. Mehmet. Yang nengok dua orang bu. Aduh maaf om maksud saya Reza. Nah itu. Karena hal ini sudah terbiasa. Hal bully itu bahkan Indonesia menurut saya sangat terbiasa. Memanggil nama dengan rasnya. Temen kita yang kulitnya hitam dipanggilnya Ambon. Yang matanya sipit dipanggilnya Ngek. Coba gimana kalau kulitnya hitam tapi matanya sipit. Sampai sekarang gak dipanggil bisa jadi tuh. Karena bingung mau manggil apa. Nah ini dia. Dengan maraknya sekolah homeschooling. Ini membuktikan bahwa ketidakpercayaannya orang tua terhadap sekolah-sekolah negeri. Betul kan? Betul. Sekolah-sekolah formal. Mbak Tuhan tadi juga sempat menyinggung masalah itu. Betul. Nah ini saran dari saya buat pemirsa. Kalau Anda punya uang. Anak Anda masih SD. Daftarkan anak Anda yang SD itu ke sekolah homeschooling. Menurut saya. Kenapa? Karena agar 24 jam bisa terawasi. Tapi ketika SMP. Daftarkan anak Anda ke SMP-SMP swasta. Agar anak Anda belajar bersosialisasi dengan orang-orang yang selevel. Tapi ketika SMA. Daftarkan anak Anda ke sekolah-sekolah negeri. Ke SMA-SMA negeri. Kenapa? Agar anak Anda belajar kerasnya hidup ini. Saya jadi terima kasih. Nah Jui, keren. Keren pesannya. Keren-keren. Oke, terima kasih Mbak Jui. Yang sudah memberikan perspektif mengenai ini. Tentu pendidikan di kalangan anak-anak tentunya kepada kita. Nah kita akan kembali lagi lagi ke perbicaraan dengan Pak Anton. Pak Anton mungkin juga bisa dijelaskan. Kalau tadi kan soal kronologi penyebabnya seperti apa. Kalau sekarang kenapa akhirnya kemudian memutuskan antara pelaku dengan korban ini berdamai Pak? Pak Putri sebenarnya bukan kita yang melakukan kedamaian. Tapi kejadian di tanggal 20 September 2023 itu beberapa setelah kejadian orang tua korban mengetahui dari video yang tersebar di teman-tamannya. Kemudian orang tua korban ini merupakan sekolah. Sehingga pihak sekolah lah yang mencoba memudiasi dengan para orang tua terlapor. Nah setelah itu, setelah di komediasi, ternyata di akhir bulan Oktober ini video itu viral. Sehingga karena viral otomatis, Jajaran Foresta Balikpapan menidaklanjuti terkait dengan viralnya video tersebut. Dan Alhamdulillah, tadi siang kita bisa meminta keterangan semua terkait dengan para saksi, para korban-korbannya, kemudian terlapornya. Dan orang tuanya pun sendiri saat ini sudah membuat laporan polisi di Foresta Balikpapan. Baik. Pak Anto, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat menunjukkan tugas kembali. Kita lanjutkan perbicaraan dengan Pak Anto. Ya, dan Mbak Hanifah. Makasih sekali lagi Pak Anto. Mbak Rutno, kalau memang seperti ini diselesaikan lewat jalur mediasi, lewat jalur perdamaian, seperti apa efeknya, imbasnya? Ya, sebenarnya itu karena peraturan perundangannya. Jadi dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, memang penyelesaian kasus anak dengan anak, jadi seusia anak dengan anak, itu diutamakan adalah dengan jalur yang kita sebut dengan, tadi orang nyebut mediasi tapi bahasa hukumnya namanya diversi. Diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Nah, jadi diselesaikan, mau enggak diselesaikan. Nah, tapi ini ada ketentuannya juga. Pertama, ini bukan perbuatan yang bukan berulang. Yang kedua, keluarga korban bersedia untuk diversi. Kalau enggak ya lanjut juga ke pengadilan. Dan yang ketiga adalah memang ini tuntutan hukumannya di bawah 7 tahun gitu. Jadi ini memang hal yang kalau misalnya pembunuhan dengan dituntut 10 tahun, ya enggak bisa didiversi gitu. Jadi enggak semua kasus anak bisa. Mungkin ini gitu ya, keluarganya mau, tuntutannya juga di bawah 7 dan kepolisian ketika menawarkan itu akhirnya diterima gitu. Jadi memang ini diversi karena prinsip undang-undang sistem peradilan pidana anak. Anak sebagai pelaku pidana itu adalah restorasi justice gitu. Nah, terakhir juga mungkin menutup dari Mbak Hanifah, apa yang harus menjadi kepedulian? Baik itu dari pihak sekolah, kemudian dari pihak orang tua, agar ini semua tidak terjadi lagi Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, bisa mendengar saya? Sepertinya ada kendala komunikasi dengan Mbak Hanifah. Mbak Hanifah bisa mendengar atau pun juga masih terhubung dengan kami? Kayaknya Mbak Hanifah-nya diam ya. Mbak Hanifah, baik sepertinya terputus tapi mungkin pernyataan penutup. Oh ya Mbak Hanifah, sudah bisa mendengar. Baik Mbak Hanifah, mungkin bisa berikan penutup dalam perbincangan ini tentunya. Agar membuat orang tua juga semakin waspada, pihak sekolah pun juga seperti itu. Ya, saya sudah bisa mendengar Mbak Putri. Ya baik, silakan pernyataan penutup dari Mbak Hanifah mungkin. Mbak Hanifah, bisa mendengar? Sepertinya masih ada kendala? Baik, ya mungkin terakhir penutup dari Mbak Retno, silakan. Ya, saya mendorong untuk sekolah ketika memang ada kasus ya kekerasan terjadi di sekolah atau anak-anak yang sering terlambat, coba punya kepekaan. Bahwa pelajari kenapa itu semua terjadi, sumber masalahnya lalu bantu anak. Nah, ini penting karena anak-anak ini tadi ya bicara pelaku juga adalah korban. Yang kedua adalah, mari sekolah-sekolah terapkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tidak kekerasan. Di satuan pendidikan, begitu pun pemerintah daerah yang harus membuat satgas. Dan ini bagaimana kita berkolaborasi bersama, membangun kepedulian pada anak sekaligus, anak-anak yang menjadi pelaku tadi pun menyadari kesalahannya melalui tadi ya salah satunya pemulihan psikologi. Saya pikir itu mari lah kita terapkan bersama, kita ciptakan sekolah aman, ya dengan disiplin positif tanpa kekerasan. Baik, berarti sekali masukannya Mbak Retno. Terima kasih Mbak Retno atas kehadirannya.